Hai sama seperti airband mana damian kau kabur enggak ada masyarakat menyangil kupikir Bilih ini Bilih penyembah manusia Bang ternyata more Bilih rumahnya Masya Allah lanjut tadi saya denger dia apa tuh hanya Israel ya WHA itu ketawaannya tidak salah merumuskan bahwa proper name itu ya itu adalah proper name itu salah menurut apa teologi atau iman orang Yahudi terhadap eksensi karakteristik Tuhan jadi ya itu sebenarnya eh eh adalah akronim ya atau sebuah ada beberapa kalimat Hai itu kepanjangannya ia yang dulu di yang sekarang dia akan datang akhirnya dia kekal nah proper namenya itu ada tiga jadi ya 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 itu bukan proper name salah ya Masya Allah jadi ya itu memiliki tiga proper name L Elohim dan Syadai itu kalau tidak proper namenya itu tapi omong-omong Allah bro Bilih bro Bilih bro Bilih tadi barusan yang disini gini kalau nanya ke hal-hal yang Tuhan Israel pasti ngerti orang-orang Yahudi orang Israel yang ngerti ya jadi bisa tadi dia ngomong-ngomong Tuhan Israel itu salah paham semua Masya Allah jadi gini ahi ahi Bilih kami di dalam kajian internal kami ketika kami berbicara sudah mengenai Allah itu selalu merujuk ke sini L Elohim dan il sadai Masya Allah subhanallah barang-barangnya itu dan kami tidak pernah mengakui yotifaf itu sebagai percana nah siap makanya itu kebalik orang-orang orang tersebut sering kebalik Allahuakbar itu dibilang proper name padahal bahkan IHWH itu bukan seperti nama Bambang Asep atau Eko ya bukan itu sebuah itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan esensi karakteristiknya Hai yang dulu yang sekarang dan yang akan datang artinya tidak terbatas ruangan waktu dan kekal gitu Hai ini berbeda sekali terus tadi soal apa pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh keyakinan-keyakinan sebelum abad pertama ya kita bisa lihat ada di India ya di India Mesir Greece Yunani dan Roma masing-masing mempunyai Tuhan atau keyakinan yang Trinitas sebelumnya di alam dunia Hindu kita mengenal ada Brahma Wisnu dan Siva Siva ya terus di Mesir ada Osiris Isis dan neptis ya itu 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 tiga trinitas ya yang sebelumnya juga di Mesir di Gunung Olimpus itu ada Zeus Hera dan Athena juga di dalam dia di Mesir saya dari Mesir saya masih maaf saya masih belajar bahas Indonesia salam alihwalaikum warahmatullahi wabarakatuh I can speak Arabic also yeah I'm so sorry if I the content I just want to add it ada yang bahas English yes I can speak English yes you study the religions yeah you study the books you what kind of language you have how many language you have what kind of histories that you study what kind of histories that you study I can speak Hebrew and English and also Indonesia bahasa Indonesia so in Nabi Isa or Jesus or users yeah bahas asli apa what kind of language I mean what's your religion or what you talk about you you talk about you I mean you stand for Judaism he stand for Judaism ah you days I'm a Jew ah okay so so I'm trying to explain explain here about the 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 pray previous trinity that exists before the Christian access so there were in Indian mythology and Egyptian mythology Greece mythology and Rome mythology so I will continue only only one Roma so in the Roman Roman also has a dietis jadi Roma itu punya tuan-tuan juga ya yang namanya same like a motorcycle brand Honda eh Yamaha the name is Jupiter you know and Minerva all of this are the brand of the motorcycle you know what I mean bisa 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 aman-aman-aman jadi so before the trinity and the the trinity exists the before the excess the Trinity by Christian before before it there are also the trinity that exists before like like I said in India in the end misrime 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 Egypt and Roman and also Greece yeah 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 so they so they try to emulated emulated say to apa ya apa bahasa Indonesia misalnya eh meniru 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 mencoba meniru ya kipa agar masih masih bergerak jenis copy yes ah iya iya Pak Pak kali-ali ingin mempunyai jam aku kali-ali ingin meng-convert airnya di-convert tapi yang paling blunder katanya tadi diluruskan dulu ini borobili ini tadi enggak bener demi ya nih katanya Abraham Yaakob Isaac itu menuhankan Yesus ini luruskan dulu nih gak bener nih luruskan dulu luruskan dulu ya Abraham avinu wis wiset Abraham Avram avinu eh eh meaning ya Abraham Bapak kita our father ya jadi Abraham siapa Bapaknya Tuhannya Abraham ya kepada Abraham dia memperkenalkan diri sebagai El-Saddai nah itulah tadi proper name ya Akhi Zuma jadi proper name ini salah bukan IHWH kebalik jadi proper namenya salah-salahnya adalah El-Saddai ya kepada Abraham dia memperkenalkan diri sebagai El-Saddai Ya iya iya betul kalau mohon maaf kalau kami di Islam itu El itu merujuk kepada il-il artinya merujuk kepada Allah dan Elohim itu digunakan oleh Allah dalam menyebutkan kata nahnu yang juga merujuk kepada dirinya nahnu Elohim sama dalam bahasa Ibrani kalau El-Saddai kami sebut dengan Al-Aziz merujuk juga kepada Allah jadi itu adalah nama esensi pribadi esensi yang kami sembah El-Elohim El-Saddai itu sama seperti yang ada dalam ajaran Islam tidak bisa kemudian dipungkiri masyarakat dikatakan Yohed Lafe dia yang terdahulu dan dia yang sekarang itu adalah artinya dia yang kekal dia yang hidup selama-lamanya dia yang lahan hidup dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan oleh dia menghidupkan dan mematikan makhluknya ini yang saya sering saya katakan kepada teman-teman bahwa yang dimaksud Yohed Pafe itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha hidup dan maha mematikan nah ini yang kami sebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi dan itu juga diajarkan oleh praktis Yudaism jadi dalam hal ini kami dengan orang-orang Yahudi dalam hal ini praktis Yudaism itu tidak akan pernah bertentangan berselisih paham tentang esensi pencipta esensi Tuhan itu kami tidak pernah ributkan karena kami sadar Tuhan kami itu adalah Tuhannya Abraham Ishak dan Yaakub titik di luar daripada Tuhan dan sembahan-sembahan orang ini itu adalah berhala-berhala itu kami sebut dengan sebutan takut sembahan yang tidak merujuk kepada sembahan Abraham Ishak dan Yaakub alias berhala demikian Akhi silakan ya sebenarnya menurut sejarah sekular itu yang penggagas Trinitas itu namanya Tertulian itu inilah yang mengadakan atau mengadopsi dari Tertulian ini sebelumnya adalah seorang paganisme juga ya kalau kita belajar coba cek sejarah Tertulian Tertulian itu Tertulian itu merupakan penyembah pagan sebelumnya nah ketika ia masuk konfer ke ke dalam agama barunya ya dia mencoba membuat formula yang sama ya Tertulian Tertulian Tertulian's radical formulation however racist and intrigue in the in the Christian world why did Tertulian invite the Holy Spirit into the dark hat nah jadi gitu jadi mulai tertulian itu membuat formula yaitu ada roh kudus ada ini semua jadi tiga itu seperti sekali exactly same like the the ancient trinity gitu lebih gitu oke saya tambahkan jadi yang tadi yang saya maksud itu L itu sepadan dengan al di dalam kayak makanya makanya disebut al-asis ya ar-rahim itu semuanya sama seperti itu jadi penempatan yang kembali kepada Allah itu sendiri kira begitu mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain silahkan saya mau menambahkan sedikit Bang Zuma sama apa Bang Billy according to the khabat or org saya sengaja turun biar dengan masyarakat dan naik turun lagi udah takut apa dan tomato and apa here the name which is written yudHeh VavHeh this is reversed to Ask God explicit name and is also written Aleph Dalet nun dan Ud or Adonai the Section B the name El, the name Eloah, the name Elohim, the name Elohai, the name Shaddai, the name Shavant. So Yut-Heh-Va-Ve, according to the Chabad, from the literation of the Judaism, have the same names. They are El, Eloah, Elohim, Elohai, Shaddai, and Shavant. Okay, carry on. Akh, Billy. Ya, okay. Boleh saya tanggapi enggak, bro, ya? Soalnya tadi saya ketental, banyak aplikasi yang saya buka soalnya. Halo, Billy. Halo, Damian. Habar baik. Tadi saya dengar kamu tuh, saya dengar kamu bilang Yahweh itu proper name, ya? Jadi, itu sebenarnya salahnya menurut Judaism, ya? Bukan, 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 ini, gini, bro, bro, Billy. Kalau, kalau kau mengatakan bahwa Yut-Heh-Va-Ve itu bukan proper name, itu pun sebenarnya bukan bacaan. Saya enggak menyebut bacaan dari nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya El, El itu bukan cuman penyebutan kepada ilah yang disembah oleh orang Yahudi. Tapi ilah bangsa Goyim pun disebut sebagai El. Jadi, apakah El itu proper name? Seperti yang tadi kau bilang, El apa, El apa? Oke. Jadi, bagaimana? Saya bacain, ya? Apa yang kau? Oke, saya bacain. Saya pakai buku yang tulis oleh Profesor Wayne Dosik, ya? Dengerin. Pakai kitab, aku pakai buku. Loh, ini kan saya pakai sejarah sekular dulu. Nanti kalau saya pakai sejarah religius, pasti ada waktunya. Jadi, yang sekular dulu saja, ya? Pak Indonobian, saya gantikan saja ya, ini Pak Indonobian, ya? Karena enggak ngerti bahasanya, ya? Ya, saya bahas sedikit, Ibu. Saya minta tolong dari Ustaz Zoom. Ya, Pak. I will not take long time, ya? I just came here. It's okay. You can stay here, bro. It's okay. You can stay here, Aki. It's okay. Carian, carian, bro. So, in addition to the name of Yodhye Fahe, God is called by three order proper name. Jadi, IHWH itu dipanggil dengan tiga proper namenya. Jadi, bukan IHWH itu proper name, ya? Terbalik. Saya pilih, itu disebutkan Hayah Fahe, iya, kan? Itu akunin. Enggak, enggak. Enggak, itu akuninnya. Tapi kalau penyebutannya, itu bukan seperti itu. Penyebutannya enggak ada yang tahu. Emang kamu tahu penyebutnya, ya, kayak gimana? Lo dalam, dalam, apa namanya, Mokoret itu disebutkan, ditulis itu, tapi enggak dibacakan. Poin saya bukan. Saya tahu, saya bisa membacakannya dan mengucapannya, tapi saya enggak mau. Wah, itu enggak. Makanya kamu enggak jujur di sini, gitu, loh. Saya pakai data ini. Saya pakai data. Dengerin dulu makanya, ya. IHWH dipanggil oleh, dengan tiga proper name, yaitu siapa, apa aja. Elohim, ya. El, dan Shaddai, gitu. Ini tiga proper namenya IHWH, jadi itu kembali kamu. Bilih, itu dipanggil seperti Asem, Adonai, dan sebagainya. Tapi, bacaannya bukan seperti itu. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya ajarkan kau, bahasa Ibrani. Adonai, itu bacaan vokal dari nama Tuhan. Elohim, itu bacaan vokal dari nama Tuhan. Itu penyebutan. Tapi, bacaannya bukan seperti itu. Dalam, Mas Soret pun ditulis menikun-nikunnya, tapi kalian tidak baca. Nah, coba kamu kalau mau baca gimana? Bang, kalau apa namanya saya bacakan pun, enggak boleh lah. Karena, saya juga sebagai orang Kristen. Tadi, bacakan Yesus. Ya, bangsa, Yesus itu emang hidup. Katanya Yesus. Yotem Hafei, itu tadi Yesus, katanya. Saya sama, ya. Udi lagi diskusi. Kita lihat, ya. Memaksakan Yesus. Islam dan Tuhan di dalam tanah itu sama atau beda. Dalam bahasa Ibrani, L itu penyebutan secara plural. Jamah kepada siapa. Biar hanya ditapurkan orang lain. Bangsa Khoyim pun disebut sebagai L. Tetapurkan orang di salah-salah. Baik-baik. Sedangkan nama Tuhan itu ada Yesus 42 ayat 8. Begitupun dalam keluaran 3 ayat 15. Oh, nekat dia yang naik barang. Yang dimana Muhammad. Itu tau proper name. Itu tau proper name L. Itu penyebutan. L proper name. Jadi, ya, ya, itu. Loh, itu bahasanya profesor ngomongnya jelas. Tiga penyebutan kepada proper name itu bisa kau sebutkan sebagai hasil. Salah dong. Salah itu. Loh, profesor itu mengatakan IHWA dipanggil dengan tiga proper name. Jadi, dipanggil. Dipanggil, bro. Tapi bacaannya, apakah bacaan seperti itu? Enggak. Bacaan sama Tuhan tidak seperti itu. Tapi dipanggil seperti itu, seperti hasil. Dan sebagainya. Coba kau tunjukin. Jadi, kamu nggak paham ini. Kamu nggak paham bener, ya. Coba tunjukin Mas Soret di sini. Dan kau bacakan. Apakah bacaannya seperti yang kau bilang? Enggak. Bacaannya beda. Itu cuma sebutan. Disebut. Dia disebut. Silahkan saja kau buka Mas Soret sekarang. Terus kau bacakan. Sekarang ini. Kamu mengatakan IHWA itu proper name. Itu siapa yang mendukung? Profesor siapa? Ya, saya 42 ayat 8 yang bilang bukan remian. Itulah nyamaku. Buka dong. Ya, saya ini saya bacakan, ya saya. Ya, saya ya. Coba. Saya 42 berapa, Demian? 8, ya. Demian, saya tahu mau ngajarin orang ya. Yang heran, nih, bocah ini. Memaksakan banget Yesus gitu loh. Iya, mau ngajarin orang. Saya dengaran, ya. 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 Jadi sangat memaksakan Yesus gitu Ini saya nyatakan Yesus Iya, tadi itu kan Saya potong dikit Jadi Abraham itu anaknya siapa? Asalnya Isaac, Ismail itu bersaudara ya? Iya bersaudara Nama bapaknya siapa? Abraham Jadi bersaudara ya? Iya Terus saya tanya lagi Ismail, Isaac, Abraham itu menunggalkan siapa? Terus saya tanya lagi Menunggalkan Yesus Pak Juli, gantiin saya Pak Juli Tuhan kalian Tuhan kalian kan Yesus Kok malah bahas Tuhan kami? Jangan Memang Tuhan kalian bukan IAWH Masa yang bisa saya ngomong ini Satu-satu Saya yang tahu Tuhan saya Masa yang tahu Tuhan kami Masa yang tahu kamu yang Tuhan dibeda Satu-satu ngomongnya ya Yang disebut sebagai proper name itu Ketika Tuhan itu dia menyatakan namanya Ketika menurutmu Itu ada nggak tulisnya Nama proper name? Kau kan nggak ada Satu-satu Billy Satu-satu proper name itu berbicara tentang nama diri Ingat baik-baik Saya tanya proper artinya apa? Proper artinya apa? Proper itu kan kepada penyebutan kepada nama diri Ketika kamu Nurut kamu sebahasa Inggris Proper itu artinya pantas Layak Iya tapi kan itu Jadi kamu bisik bahasanya Nggak paham proper itu apa? Kamu nggak paham bisik bahasanya Saya menanyakan makna dari proper name Kalau makna dari proper name Kita bisa artikan bahwa nama diri Arti proper aja bahasa Inggris Kamu nggak paham Arti propernya Saya pak Justru ketika kamu Salam memahamin Ketika proper name Kamu nggak akan paham Ya Pak paham gimana? Sekarang saya tanya proper name apa? Itu Saya kasih tau ya Mana? Ini jangan ke saya Ini kan kita lagi membahas Jangan membahas pribadi Ya Kau kan Kau kan pribadi Jangan dibahas Jadi saya tetap kepada buku ini Jadi saya tetap Kitab putih yang kita ngomong Kitab suci yang kita ngomong disini Bukan buku Pakai dalem Lu pakai dalem sini Ya sekarang kalau ngomong Kalau ngomong pakai kitab suci Kitab sucinya bilang nggak Inilah proper name ku Nggak ada Nah proper name itu apa sih Sehingga harus ada dalam kitab suci Oke Diam dulu sama mau nanya ya Tunggu kita Tunggu kita Tunggu saya sudah Tunggu saya Tunggu saya Tunggu saya Tunggu saya Tunggu saya Tunggu saya Diam dulu Kasih kesempatan yang lain Sabar Soalnya tadi saya ngomong pun Nggak dikasih kesempatan Dipotong-potong Ya udah Udah sabar-sabar Oke Jadi Ya Proper name saya Adalah Farley Ya Farley Ada lagi Nama proper name-nya Farley Bisa Ili Bisa Ada proper name saya Itu nama proper name saya Yang pantas untuk menggantikan Nama saya yang aslinya Gitu Makanya ketika Kamu memahami YHWH Sama seperti Kamu memahami Nama seperti Agus Atau Bambang Maka itu Sudah salah Pemahamannya Ya karena YHWH itu adalah Sebuah Akronim Atau Kepanjangan Kalimat Yang berbunyi Hayo Feihye Jadi itu Tidak seperti Baku nama yang itu Enggak Itu sebuah Sebuah arti Bahwa dia itu Yang dulu Yang sekarang Yang akan datang Which is Eternal Selamanya Belum Sabah Nah Kalau kamu bilang Kita sedang Ngomong Kitab Ya Coba disitu Ada Di dalam Inilah proper name Gak ada Sementara Kamu kalah Dengan data saya Ini yang Data saya Ini dari oleh Rabbi Profesor Rabbi Wendosik Yang Yang memilih Yang menulis Yang menulis Buku Living Judaism Jadi ini Konsep Konsep Atau Teologi Orang Yahudi Pemahaman Orang Yahudi Terhadap Tuhannya Bukan Tuhan Kamu Itu Yahweh Ya Bukan Karena Yahweh Itu Tidak pernah Jadi Manusia Lo Is El Megazef Tuhan Itu Bukan Manusia Sehingga Ia bisa Berdusta Kalau Kucing Gak Bisa Berdusta Ikan Bisa Berdusta Cuma Manusia Yang Bisa Berdusta Oleh Sebab Itu Ada Lagu Di Dalam Kalian Tuhan Tak Pernah Berdusta Dia Selalu Gendam Tangannya Langsung Poin Lanjut Oke Saya tanggap Ya Padahal Si siapa Billy Dia bacakan Ayatnya Tuhan Bukan Manusia Sehingga Dia Berdusta Berbicara Tentang Sifat Manusia Itu Pendusta Seperti Billy Sedangkan Kalau Kita Sedangkan Kalau Tuhan Itu Enggak Berdusta Demian Pendusta Billy Pendusta Bang Suma Pendusta Semua Orang Disini Adalah Pendusta Tapi Kalau Tuhan Itu Enggak Bukan Manusia Satu Satu Jangan Terguncang Coba Lu Baca Satu Satu Jangan Terguncang Tadi Lu Ngomong Aja Gue Nyimak Gue Nggak Potong Di Dalam Kejadian 18 Ingat Ya Ayat Satu Sampai Dua Tuhan Menapakan Diri Kepada Abraham Jangan Dipotong Ayat 13 Dikatakan Berfirman La Yote Fafi Ketika Mereka Berbincang Di dalam Kemah Di bawah Pohon Tarbantim Di Mamre Ketika Tiga orang Datang Kepada Abraham Berbincang Dan Salah Satunya Menyampaikan Berbicara Kepada Abraham Dalam Bahasa Ibraninya Ditulis Vayomer Adonai Dalam Kejadian 19 Ayat Satu Dikatakan Dua orang Itu adalah Malaikat Satunya Siapa Jawabannya Ada dalam Kejadian 18 Ayat 12 Jelas Jangan Terguncang Sabar Sabar Itu Tunggu Tunggu Ini Saya Waktu Saya Nah Proponem Yang tadi Kau Jelaskan Tentang Penyebutan Kepada Asim Hayal Wihye Yang Kemudian Digambarkan Sebagai Bintang Daut Pegi Tiga Itu Saya Sudah Pelajari Itu Semua Saya Sudah Pelajari Penyebutan Kepada Tetragrammaton Itu Saya Sudah Pelajari Penyebutan Asim Penyebutan Elohim Penyebutan Adonai Saya Sudah Dalami Semuanya Jadi Kau Nggak Usah Ajarin Saya Tentang Penyebutan Penyebutan Itu Tadi Kau Bacakan Sendiri Dari Buku Profesor Itu Nama Tuhan Itu Disebutkan 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 Kalau Namanya Penyebutan Kolit Kol Itu Berbicara Tentang Sandangan Seperti Adonai Seperti Hasim Itu Cuman Kata Sibutan Kata Sandangan Tapi Bacaannya Bukan Seperti Itu Jadi Kalau Teman-teman Yang Mau Belajar Bahasa Berani Apa Yang Bili Katakan Ini Tidak Sesuai Dengan Bacaan Secara Utunya Dalam Tetragrammaton Sesuai Dengan Orang-orang Masoret Yang Membukukan Nikut-nikut Ada Seva Di Atas Faf Ada Nikut O Di Bawah Ada Nikut Apa Namanya A Itu Jelas Sekarang Bisa Jangan Tergunca Jadi Kalau Menurut Bahasa Ibrani Ini Menurut Bahasa Ibrani Yang Namanya L Itu Adalah Kalimat Yang Plural Ingat Baik-baik Ya L Itu Bukan Nama Seperti Kata Bahasa Tuhan Tuhan Itu Bukan Proper Name Tuhan Itu Jenterik Name Jadi Kalau Bili Mengatakan Proper Name Apa Namanya Yotifafit Bukan Proper Name Tapi Yang Tadi L Apa Yang Tadi Disebutkan Mana Ada Seperti Itu Coba Buka Aja Dalam Bahasa Ibrani Terjemahan Ke Dalam Bahasa Inggris Bahasa Yunani Kata Eli Mereka Terjemahkan Menjadi Apa Menjadi God Dalam Bahasa Yunani Terjemahkan Menjadi 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 Teos Kok Bisa Proper Nen Diterjemahkan Menjadi God Menjadi Teos Luar Biasa Sekali Pemahaman Bili Ini Saya Udah Pelajari Bahasa Ibrani Tentang Nama Tuhan Jadi Bacaannya Tidak Disebutkan Tapi Yang Disebutkan Adalah Kata Kata Sandangannya Kita Bisa Menyebut Nama Tuhan Itu Dengan Hayah Hofei Bahwa Dia Selalu Ada Dan Dan Seterusnya Begitupun Tentang Dia Itu Tuhan Yang Mahamur Temura Tuhan Yang Mengasihi Itu Semuanya Kata Kata Sandangan Maknanya Ada Tapi Kalau Nama Tuhan Dia Punya Kerkata Ada Dan Saya Nanti Jadi PR Buat Bili Itu Proper Name Saya Tunjukin Dalilnya Yesa 42 8 Saya Bacakan Ya Bahasa Beraninya Ani Adonai Husemi Uqfodil Leakhir Lo Eten Ut Hilati Lapsilim I Am The Lord That Is My Name Jelas Sekali Kawan Kawan Jadi Bili Gak Usah Lah Bohong Kawan Kawan Oke Sudah Cukup Ya Tanak Yang Ngomong Bro Cukup Ya Tadi Kata Kamu L itu Plural Ya Ya Tadi Kamu Bilang L itu Plural Coba Kamu Cek Di Di Jangan Google Jangan Google Translation Cek Di Terjemahan Yang Yang Punya Orang Yahudi Pialim Itu Kamu Salah L itu Singular Bukan Plural Jadi Kamu Salah L itu Kamu Bila Plural Kalau Plural Kamu Kan Disebutkan Kepada Satu Saja Kepada Lagi Dari Satu Kamu Mengatakan Di Depat Di Atas Bahwa L itu Plural Setelah Saya Cek Karena Penyebutannya Yamak Bisa Bisa Kepada Berhala Gak Ada Gak Bisa Jamak 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 Tunggal 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 Gak Bisa Dijamak Ditunggalkan Tunggal Dijamakan Gitu Gak Boleh Gitu Itu Namanya Korupsi Coba Kamu Cek Di Pialim Ini Saya Bacakan L itu Adalah Gat Untuk Apa Untuk Untuk Singular Bukan Plural Ya Jadi Sekali Lagi Sudah terbukti Kamu Ini Salah Ngajar Ya Nanti Saya Tanggapi Makanya Ketika Kamu Membahas Tuhannya Orang Kamu Harus Paham Dulu Jadi Tadi Aja Kamu Salah Kamu Mengatakan L itu Tuhan Dalam Bentuk Jamak Kan Enggak Didukung Oleh Kamus Yang Punya Otoritas Yaitu Pialim Yang Punyanya Orang Yahudi L itu Adalah Tuhan Untuk Apa Bukan Plural Tapi Tunggal Jadi Itu Salah Kamu Ngerangin Astaga Oke Udah Belum Nih Gini Loh Udah Terbukti Kamu Salah Bukan Lu Salah Memahami Perkataan Saya Saya Kasih Ajarkan Kau Bahasa Ibrani Kamu Kamu Bilang Bahwa L itu Plural Tadi Gimana Saya Punya Alasan Untuk Menyampaikan Itu Dalam Bahasa Ibrani Elohim Itu Plural Elo Itu Jamal Itu Terbukti Salah Terbukti Salah Tadi Lu Mengatakan L Itu Plural Itu Salah Belum Saya Belum Jelasin Kau Bilang Salah Ya Memang Salah Coba Coba Tuan Moto Dibukakan Tuan Moto Dibukakan Di dalam Kamus Pealim Biar Dilihatin Situ Satu Satu Nunggu Saya Nunggu Saya Mau Tuan Tuan yang kamu bilang L itu adalah plural yang saya maksudkan karena penyebutannya bukan hanya kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham tapi tuan-tuan bangsa goyeng pun disebut sebagai L ya pokoknya kita pembuktian kalau kamu mengatakan L itu adalah plural itu aja yang kita buktikan lewat oh ini ya seorang profesor ya rabi Wendosik di dalam bukunya Living Judaism ini Tuhannya orang Yahudi ya ingat yang dibahas bukan Tuhan orang Kristen orang Yahudi Tuhannya jadi Tuhannya orang Yahudi itu seorang rabi menulis ya IHWH ya itu ya adalah Tuhan dengan huruf besar dipanggil atau disebut dengan tiga proper name jadi IHWH nya itu bukan proper name ada tiga bukan tiga proper name disitu coba lu baca bahasa Inggrisnya ulang Astaga parah nih orang woi balik balik dia gak ngerti ucapan gue gak ngerti gimana sih disebut disebut tiga ada tiga sebutan yang tadi kau bacakan proper name yang disebutkan bukan tiga sebutan itu proper name kebalik itu Astaga biar apa-apa ini ya coba ngawur nih bang moto buktikan kesalahan dia ini ngajak salah bang moto terbukti ya sudah membuktikan kesalahan kamu jadi saya cukup saya cukup merasa puas silahkan yang lain kalau mau saya anggap kenapa plural karena juga disebutkan kepada tuan-tuan bangsa goyim kan tergantung udah udah terbukti salah udah terbukti salah itu seperti kata ilang sebentar satu-satu bro kata L itu itu sama seperti kata ilah harus dipahami baik-baik lanjut yang lain saya udah menang jadi saya udah cukup mengaktifkan ini yang udah terbukti kok tadi terbukti silahkan yang lain yang lain silahkan lu gak pake dalil saya pake dalil disini bro bang bang zoom akhi ya bila udah kalah ya kawan-kawan ya udah kepental dia ya papa adinya bisa bahas inggris bisa bahas arab begini pak kita kita disini para penonton itu orang Indonesia saya juga orang Indonesia para penonton gak ngerti apa yang kamu katakan makanya gak para penonton kamu yang gak ngerti jangan menyemakan semua penonton dengan kamu dari sakinya gak bisa orang mana penonton disini semuanya orang Indonesia iya tapi juga berarti semua dengan rahm bahasa inggris kamu terakhir sini sabar dan tahan mau mau disini apa ya oke kita bahas apa bisa kita bahas disini bukan bahas bahasa bisa bahas inggris dengan kenap inggris ya gak kita bahas inggris ya i don't i don't i don't speak inggris i don't speak bahas i don't speak hebrew so what for you arguing for something or like this book is not i'm sorry ya everyone semuanya kita disini pakai bahasa indonesia berdiskusi agama kita gak gak ada bahaya yang terbunyi nah hal 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 bahasa inggris alasan mau apa dia bukan orang indonesia dia dibelajar bahasa indonesia dia bisa bahasa indonesia dia dibelajar bahasa indonesia demian jangan jangan standarisasi semua orang itu sama kayak kamu saya ngomong pun dia ngerti kau tadi kok sosok bahasa inggris ini dia orang bukan orang indonesia bisa ngerti gak saya saya bahas sedikit pak saya masih belajar oke oke sekarang saya jawab ya bawa gini saya tidak ngerti bahasa inggris secara keseluruhan saya pun masih belajar jadi kalau kau mau ngomong pakai bahasa inggris saya pun masih belajar gitu lah oke bawa bisa bahas hibu sama seperti anda yang masih belajar bahasa indonesia jadi mohon dipahami ya pak ya ya oke oke faham babak bisa bahas hibru babak bisa bahas arami kalau berbicara bahasa hibru dan bahasa inggris bisa dikit babak sudah faham islam itu faham kitab al-quran nah he cannot speak now he cannot speak arabic ya not arabic ada tafsir ada terjamahan ada translated like this you study full so your capacity babak capacity apa gini pak kalau kalau dibilang bahwa saya ngerti quran saya pernah baca quran sampai selesai satu kali tapi untuk memahami mendalami saya belum mendalami pak ya oke maaf ya pak any my questions pak because i don't want to take long time ya saya syukur ibu susianti ya because he accept me on this saya manusia i mean orang biasa oke saya tanya pak demian pak anyone semuanya say nais alis salam ya yang say jesus or yusus oke bahas apa and keluarga naman ya apa alimran wala kino ya alimran oke dan angel or bible itu tulis tinggal perapa oke and who is the one who write this bibles oke kalau saya alhamdulillah as a tolerance ya alhamdulillah saya kemuslim oke quran alhamdulillah ada surah complete namanya mariam say mariam alaihissalam ibu jesus or ibu jesus alaihissalam oke ada juga surah kamil an al imran kel warga besar di ibu jesus oke muajizat quran the time you talk about muajizat quran alhamdulillah ada orang di amerika orang di indonesia orang di japan di afrika di arab di russia di australia semuanya bahas arab bahasa bahas arab bukan terjemahin kalau bible bible itu berapa berapa bible pak sekarang banyak pak kalau terjemahannya bukan terjemahan version itu ada 70 ke atas ya apanya bible maksudnya naskaannya naskaannya maksudnya ya kalau di katolikan 66 kalau kamu kan 73 ya berapa ya the last bible who certified it from this king james right bapak i'm sorry ya because i hear kemarin ya saya dengar bapak talk about ini quran muajizat enggak ini muajizat alhamdulillah bukan saya pak bukan saya bukan saya no bapak juga dan ada kemarin pak jon pak jon or something like that ya and this is one of the respect of quran nobody did ada muslim complete besides to be muslim some pay respect jesus to believe jesus and to believe the family of the jesus and all prophets for majizat sayidna muhammad alaihi salatu salam ya allah bahas summan ya prophet namanya summan ya ya isa ya zekriya ya 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 mousa accept sayidna muhammad ya 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 yuhan nabi ini tida ada iblis wujerrat ngga tarna ini this is khatim al-anbiya wal-mursalim and have ada special respect ya ini muajizat ya oke so so you believe all prophet in the bible right ya in islam muslim muslim semuanya harus believe semuanya ngga muslim ngga believe oke oke tapi maaf ya i'm so sorry ya because i will leave the mic and listen to you i will not i just want to ask many questions and then saya keluar dulu ya habis tanya oke pa for bible ito para pa orang prophet say isa alayhi salam waktu in crucified ya ada at the taman taman ya waktu ito taman taman ito go away or hilang like hilang yes they go away run away and upset yeah ya gak ulang pa gak ulang ya who is the one who write the bible orang mana namanya tul iya ya bible itu dalam sejarah dalam sejarah kitab kami pa bahwa yang menuliskan bible itu perjanjian baru terutama adalah murid-murid yesus dan juga kalau bible itu dia ada injil dan juga kitab-kitab para rasul tulisan-tulisan para rasul keempat injil kanonik yang menuliskan itu adalah matius, marcus, lukas, dan yohanes sedangkan kitab-kitab rasul-rasul misalkan satu yohanes kitab paulus dan sebagain kitab petrus itu ditulis oleh para rasul dan soal keapsaan daripada penulisan mereka itu ada di dalam generasi daripada murid-murid dari para rasul-rasul itu sendiri dalam tulisan-tulisan mereka tentang si nasabnya masih ada dan mereka bisa mengkonfirmasi about the writings of bible jadi semua penulisan tentang bible itu ada bisa dikonfirmasi siapa yang nulis seperti itu ada sejarahnya pak sampai sekarang tidak ada namanya tulis bible itu orang mana tidak ada maaf ya oke yahudi yahudi or christian juga tidak ada namanya tulis ini bible itu orang mana orang yang mana yang tulis bible itu kalau bible itu tulis waktu tulis tinggal apa habis sayyid laisa alaihissalam meninggal berapa ratusan tahun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 sudah hampir inalilahi ya baterai